Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun Pemirsa berjumpa kembali seputar Bandung Raya Malam edisi Senin 20 Mei 2024. Bersama saya Chris Santi, segera kita simak seputar Bandung Raya Malam selengkapnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Isak tangis keluarga dan kerabatnya mengiringi pemakaman almarhum. Salah satu korban pesawat jatuh di BSD Serpong terindikasi sebagai Farid Ahmad, teknis pesawat yang berdomisili di Grand Village, Hanjuang, Kabupaten Bandung Barat. Almarhum meninggalkan seorang istri serta tiga orang anak kembar yaitu dua perempuan dan satu laki-laki. Jenazah almarhum tiba di rumah duka sekitar pukul 13 Senin siang, kemudian disolatkan di masjid di dekat rumahnya. Setelah itu almarhum langsung dimakamkan di pemakaman tanah wakaf dekat rumahnya. Menurut adik almarhum, Samsul, keluarga yaitu istri almarhum mengetahui meninggalnya suaminya di hari yang sama saat almarhum kecelakaan. Almarhum dikenal sebagai pribadi yang baik. Sementara itu imam masjid setempat, Gusron menyatakan almarhum merupakan orang yang taat beribadah. Almarhum pun sering mengajak ketiga anaknya ke masjid. Selain saja beliau itu karena disini meskipun sebentar, tapi beliau memang nyaman, enak berbicara, terus sama tetangga juga nyaman. Dan yang jadi kenang-kenangan saya itu yaitu masalah sholat berjamaah. Jadi saya masih rasa kehilangan sekali. Bunda almarhum bersama keluarganya pun datang dari Poso, Sulawesi untuk menghadiri pemakaman almarhum. Sedangkan tahlilan akan diadakan juga di Subang di kediaman asal istri almarhum.